Intro Menjelang latihan bebas atau FP1 pada Jumat 10 November 2022 mendatang, sejumlah persiapan-persiapan telah dilakukan. Sejumlah kru dan tim-tim pembalap juga telah menyelesaikan penataan di pedek mereka masing-masing. Sejumlah geladi bersih untuk menyebut kelaran World Superbike 2022 juga terpantau telah dilakukan. Terlihat dari garasi tim Aruba Ducati terpantau ada geladi bersih dari suatu kesenian di Lombok untuk menyebut kelaran WSBK 2022 nanti. Ketika para tim Ducati sedang sibuk menata garasinya, salah satu pembalap dari tim Aruba Ducati Michael Rinaldi malah sedang asyik menikmati keindahan sirkuit Mandalika dari atas bukit. Keberadaan Rinaldi pun kemudian mendapat perhatian dari bocah-bocah penjual gelang yang acap ditemui di daerah Mandalika. Rinaldi kemudian berfoto bersama dan menuliskan sebuah pesan menyentuh bersama kawan-kawan ciliknya. Bayangkan dilahirkan di sebuah pulau kecil di tengah lautan. Anda tidak memiliki apa-apa selain gelang untuk dicual. Disinilah saya. Saya merasa sangat diberkati memiliki apa yang saya miliki. Dan saya berterima kasih kepada anak-anak ini yang mengingatkan saya apa arti perjuangan yang sebenarnya. Tulis Rinaldi sembari menyematkan emoji bendera merah putih dan tangan yang tertangkup. Begitu kelihatan akrab dengan anak-anak setempat, pembalap satu ini kelihatan bahagia. Rupanya para pembalap-pembalap WSBK Mandalika tak mau meninggalkan momen-momen yang berharga saat berada di Mandalika. Berbeda dari tim Ducati yang memilih istirahat ketika menjelang malam, tim Pata Yamaha terpantau masih melakukan kegiatannya di sore hari menjelang malam di pedok mereka. Salah satu pembalapnya, Andrea Locatelli juga terlihat sedang memamerkan sebuah topi bergambar pemandangan dan tulisan angka 55 yang baru dibelinya. Andrea Locatelli yang terlihat habis mengelilingi sirkuit Mandalika sambil berlari-lari, terlihat ketika tidak memakai baju, Andrea Locatelli memamerkan badannya yang tidak memakai baju yang penuh keringat. Menjelang malam hari, kegiatan para tim dan pembalap tidak hanya di sirkuit Mandalika. Namun di luar sirkuit Mandalika, beberapa tim dan pembalap juga sedang asyik berkeliling di sekitaran sirkuit Mandalika Lombok menggunakan sepeda motor. Salah satu pembalap Yamaha, Andy Ferdio membagikan kekesalannya saat berada di kamar mandi salah satu penginapan. Pasalnya, ketika hujan atap kamar mandinya bocor dan keluar air hujan dari sela-sela lampu kamar mandi. Begitu merasa kesal, pembalap tersebut langsung pindah ke hotel baru pada malam hari. Hujan tak menjadi halangan bagi pembalap itu. Sambil menggerutu, sepanjang jalan dan hujan mengguyur deras sampailah di salah satu penginapan yang cukup bagus di Lombok. Namun, rupanya pembalap tersebut juga sudah merasa senang dan bahagia setibanya di tempat yang bagus. Dia dan kawan-kawan langsung berfoto-foto dan sedang unggal-ugala naik motor bersama rombongannya keliling di sekitar sirkuit Mandalika. Keseruan-keseruan para tim dan pembalap ini tentu menjadikan Mandalika salah satu tempat yang digemari para pembalap. Terima kasih telah menonton!